Eki Listianto, pelaku mutilasi Angela Hindriati Wahyu Nixi, ternyata dikenal sebagai sosok yang lihai bersandiwara. Kelihayan Eki dalam bersandiwara sudah terlihat sejak menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya, yakni A pada awal 2017 hingga akhir 2018. Menurut A, Eki ternyata pernah mengaku sebagai seorang dokter dan single father. Awalnya A percaya begitu saja, lataran Eki cukup mengerti istilah-istilah kedokteran soal ditanyakan kondisi kesehatan anak A ketika sakit. Namun usai ditelusuri, Eki ternyata kuliah jurusan teknik pertambangan dan tidak lulus kuliah. Awalnya saya taunya di dokter, bahkan setiap kali kan anak saya dengan kondisinya kan memang nggak baik ya kondisi kesehatannya gitu. Kalau ada aja gitu. Itu saya kalau misalnya menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan medis, dia mampu menjawab. Dia mampu menjawab, bahkan dia sering pakai istilah-istilah kedokteran. Terus tugas-tugasnya, apa namanya, seperti paper gitu ya. Kalau misalnya di kedokteran kita bilang apa sih, referat gitu. Kalau kita kan tesi, skripsi gitu. Dia tugas-tugas itu dan hal-hal yang berhubungan medis, dia bisa mampu menjawab. Tanya kerap berbohong, A juga menyebut Eki gemar meminjam uang kepada sejumlah wanita, terutama yang lebih dewasa seperti korban Angela. Sebab dari isi pesan yang berada di ponsel Eki, A menyebut memang banyak perempuan yang mencari keberadaan Eki untuk meminta sejumlah uang yang diduga tengah dipinjam. Menurut A, Eki kerap mengaku sebagai seorang duda untuk melacarkan aksinya tersebut. Saya pernah ngefoto kertas, notice, itu isinya daftar nama dan nomor telepon perempuan, sama dia ditulis kayaknya untuk umur-umurnya juga. Nah dari situ saya juga curiga kalau memang targetnya pelaku adalah perempuan-perempuan rata-rata di atas 30 tahun. Karena perempuan di atas 30 tahun rata-rata kan sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap Eki Listianto pada Jumat 30 Desember 2022. Eki ditangkap karena memutilasi tubuh Angela dengan meletakkannya di dua box kontainer di sebuah kontrakan di Tambun, Kabupaten Bekasi sejak satu tahun lalu. Polisi mengungkap Eki menggunakan bubuk kopi untuk menutupi bau yang ditimbulkan jasad Angela. Eki diduga tega membunuh dan memutilasi Angela karena korban minta dinikahi di tengah kondisi Eki yang memang sudah berkeluarga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.